Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fiction Modif Shop ini kita update proses modifnya ya ini single armnya sudah terpasang seperti ini jadi ini penampakannya seperti ini ini dari sebelah kanan ini untuk single armnya sudah terpasang jadi terlihat keren ya ini sementara seperti ini dulu ini sudah kita pasang dan pengereman pun sudah kita setting ya sudah berfungsi ini sudah berfungsi post-tapnya sendiri ini menggunakan punyanya R15 versi 3 seperti ini ya ini penampakan yang sebelah kiri seperti ini ini masih belum selesai ya jadi ini baru sudah saya pasang single armnya untuk sistem kerjanya sendiri kurang lebih seperti ini ya ini saya jelasin dikit dari depan jadi ini gearnya ini kita sambung pakai gear gedong ya jadi aslinya disini gearnya di dalam cuma karena kalau di dalam itu otomatis mentok ini ya jadi tidak bisa keluar tidak bisa keluar tidak bisa lurus jadi ini kita pakai gear gedong biar bisa lebih keluar dan bisa lurus dengan gear belakang kemudian setelah pakai gear gedong ini dikasih tahanan ya ini jadi tahanannya seperti ini ini bisa juga lebih kuat nanti kita kasih bracket ke depan lagi barang lebih seperti ini penampakannya jadi dari depan ini ketika gear depan berputar ini yang belakang otomatis nanti berputar ini saya menggunakan langsung ya gearnya cuma depan belakang tidak pakai gear transfer biasanya ada juga yang pakai gear transfer cuma itu kelemahannya dia terlalu berisik ya karena terlalu banyak gear jadi kalau saya lebih suka pakai gear langsung saja biarpun rantai nya panjang seperti ini tapi dia lebih silent ya lebih tenang kalau buat jalan kalau pakai gear gedong seperti ini ya kalau tidak pakai gear gedong pakainya gear driver disini ada gear lagi dua biasanya cuma ini pakai gear gedong di depan saja biar lebih simple saja dan tidak berisik kelebihannya itu dan untuk biar di setel rantai nya ini bisa kencang ya ini bisa kencang kalau pakai gear gedong yang seperti ini tapi kalau pakai gear transfer yang belakang mungkin bisa kencang tapi kalau yang depan itu agak susah settingnya karena patent ya yang bagian depan kalau pakai gear transfer kurang lebih seperti ini sistem kerjanya untuk pengeremannya ini di bawah sini untuk setelan rantai nya ini ini tinggal dikendorin saja kemudian diputar bagian dalam sininya otomatis rantai nya bisa lebih kencang atau lebih gendor ini bisa maju bisa maju jadi kalau diputar ini akan kayak oval itu settingnya kurang lebih seperti ini untuk terpasangnya ini masih belum selesai ini besok kita lanjut ganti proyek dulu ya ini kita pending dulu karena ada proyek lagi yang punya pelanggan R15 versi 3 belum saya pasang karena mau segera di eksekusi dan diselesaikan yang ini kita pending dulu sementara seperti ini sudah terpasang dulu ya yang penting kaki-kakinya yang depan belum kita setting dop disnya itu belum kita pasang ini baru ini untuk kalibernya ini pakai ini sudah kita setting tinggal pasang saja nantinya kalau sudah langsung lanjut pasang body seperti ini ya ini sudah lumayan terlihat kambut dan yang itu ini ya yang punya pelanggan ini mau kita ganti pakai body full fire yang punya R15 versi 3 ini kita mulai bongkar besok ya ini kita lihat dulu seperti ini ya ini pakai body R15 versi 3 nanti kita bongkar semua pakai full firing R15 versi 3 kita pakai concept R15 versi 3 ini jadi update prosesnya seperti ini dulu ya ini saya ini saya sharing sedikit untuk part yang digunakan bagian belakang ini single arm custom pelek ukuran 6 inch segini ya sudah cukup lebar kemudian post-step menggunakan R15 versi 3 kemudian shock upside down menggunakan punyanya R15 versi 3 juga pantok depan 3,5 inch sudah cukup lebar kemudian stang menggunakan click on merek gas punyanya saber kurang lebih seperti itu dulu ya update-nya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tekan tombol like subscribe channel fixen modusop ikuti terus channel ini nanti di akhir tahun akan ada bagi-bagi giveaway lagi jadi jangan lupa ikuti terus channel ini terima kasih buat yang selalu menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fixen modusop salam satu asfal selamat menikmati